Di Indonesia, gempa bumi memang tidak bisa dihindari. Maka Anda perlu waspada ketika gempa terjadi, terutama bagi Anda yang tinggal atau bekerja di gedung tinggi. Nah, apa saja sebenarnya yang Anda perlu lakukan jika gempa terjadi? Berikut informasinya. Pemisah bencana alam seperti gempa bumi adalah peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Terutama di Indonesia, terhitung sering mengalami guncangan atau gempa bumi. Karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Karena pertemuan tiga lempeng inilah beberapa wilayah di Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa cara penyelamatan diri yang bisa Anda ikuti saat terjadi gempa bumi. Jika terjadi guncangan, yang pertama Anda lakukan ialah tetap tenang. Kemudian jika Anda berada dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja dan berpeganglah. Selain itu, Anda juga harus menghindari benda-benda yang mudah jatuh saat guncangan, seperti lemari atau lampu. Ketika Anda berada di lantai atas sebuah gedung, gunakan tangga darurat saat akan keluar dan jangan menggunakan lift. Saat terjadi gempa bumi, diusahakan untuk tetap tenang dan jangan panik saat melewati jalur evakuasi. Saat di luar ruangan, cari tempat yang lapang, hindari gedung, tembok besar, ataupun tiang. Anda pun bisa menghubungi layanan darurat jika gempa menyebabkan jatuhnya korban. Ya, dan bagi Anda yang berada di daerah pegunungan untuk menghindari daerah-daerah yang rawan longsor, dan bagi Anda yang di pesisir pantai untuk sesegera mungkin menjauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Putri Winda Sari, Faisal Kamaludin, Jakarta.